Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan kami dari kelompok Coffee Breaks yang merangkotakan Nando William dan Jose akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah digital marketing sosial media di slide pertama ini terdapat kalimat coffee is a hug in a mug coffee is a hug in a mug ini merupakan sogan kami karena di setiap cangkir kopi yang disajikan terdapat sensasi seperti harganya pelukan orang tercinta boleh di next di sini ada William yang menjabat sebagai CEO Christopher Fernando sebagai CEO dan saya Jose Andrea sebagai CTO Our Marketing Platform di sini kami menggunakan beberapa platform sosial media terdapat Instagram Facebook dan website untuk Instagram username kami merupakan at coffee breaks underscore untuk Facebook at coffee breaks dan website gscoffeebreaks.weeksite.com slash my site one about us coffee breaks merupakan brand kopi yang menyediakan kopi dengan harga yang terjangkau namun tidak lupa mementingkan akan kualitas dari kopinya kami menggunakan biji-biji kopi pilihan yang berasal dari penjuru Indonesia untuk mendapatkan rasa yang khas dan berkualitas untuk produk yang kami sajikan terdapat americano, long black, espresso, cappuccino, latte, hingga cold brew lalu di sini ada Facebook kami yaitu coffee breaks dan Instagram kami coffee breaks underscore dan juga ada 15 konten yang sudah kami post di Instagram kami itu coffee breaks underscore positioning statement positioning statement kami yaitu hero and the outlook di sini usaha kami memilih positioning hero karena kami ingin menyelamatkan konsumen-konsumen kami yang menderita rasa ngantuk dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari lalu the outlaw bisa tergambar dari usaha kami karena kita ingin memecahkan stigma kepada masyarakat dan memecahkan kebiasaan yang membosankan dalam meminum kopi Brand persona dikarenakan secara positioning kita memilih hero kami dapat mensupply para konsumen dengan menjual kopi brand kami juga ingin memberikan keunikan pada konsumen brand terutama dari nama brand kami sendiri yaitu coffee breaks namun itu bukan hanya nama tapi dari konsep minuman yang kita jual itulah mengapa kami memilih the outlaw ya untuk berikutnya ada innovation dari coffee breaks yaitu konsep usaha yang kami itu kita ambil dari konsep otomotif dari logo kami itu bisa dilihat terdapat kaliper rem sebuah mobil nah pada inovasi ini yaitu kami mengambil sebuah konsep yang pernah overheat dimana pada kendalaan baru mobil itu dapat diartikan memberikan efek asap pada minuman yang kami sajikan karena pada mobil mengalami overheat itu memberikan efek asap-asap dari mesin yang terlalu panas lalu pada bagian bezel gelas atau bagian pinggit gelas itu terdapat milk chocolate yang kami sajikan secara frozen yang dapat digambarkan itu sebagai oil leak yang dapat diartikan sebagai kebocoran Pak Oli pada mesin mobil nah konsep inovasi kami ini dapat direlate dengan yang Jose jelaskan tadi konsep yang kami ambil secara brand itu the outlaw nah itu jadi terkait dengan inovasi yang kami berikan kepada konsumen yaitu inovasi minuman yang kami sajikan ini seperti itu nextnya nah ini trend in social media terhadap kopi yang pertama itu ada ram regal kopi ram regal itu merupakan minuman kopi yang disajikan dengan sirup ram yang menciptak lalu dicampur dengan biskuit regal dan disajikan dengan kopi susu dan menjadilah kopi ram regal berikutnya dalgona kopi merupakan tren yang waktu sempat menjadi minuman yang awal-awal covid banyak orang sekali yang bikin dalgona kopi ini dimana espresso itu di blend sehingga menjadi sebuah form kopi dengan campuran susu berikutnya cappuccino cincau yang dijual banyak sekali biasanya ada di pinggit pinggit jalan banyak sekali orang menyajikan cappuccino cincau yaitu unsur kopi cappuccino dicampur dengan jeli cincau susu lalu berikutnya ini merupakan kompetitor insights dimana kami ngambil kompetitor ada dari janji jiwa itu mempunyai beberapa inovasi dan beberapa varian kopi yang mereka sajikan dari kopi coklat dimana itu campuran alpukat dengan sebuah espresso lalu ada minuman non-kofi mereka lalu ada juga dengan varian coklat lalu juga ada dengan varian madu dan ini trend-trend ini dapat kita lihat itu ada beberapa bulannya dari januari 2022 itu varian coklat februari 2022 itu ada varian alpukat dan kopi lalu di mei itu merupakan minuman non-kofi mereka lalu di bulan oktober ada kolaborasi jeli jiwa dengan divi mandiri yaitu varian madu ok next nah ini merupakan landing page kami kita menggunakan link 3 yaitu akan melarikan konsumen-konsumen yang ingin berhubungan dengan usaha kami coffee breaks itu dari whatsapp facebook website dan juga instagram nah berikutnya adalah ads yang kami ciptakan untuk coffee breaks yang pertama itu ada objective campaign yaitu terkait awareness karena brand kita ini masih baru jadi kita ingin mengawarkan terhadap konsumen-konsumen itu kita itu brand seperti apa produk apa yang kami jual seperti itu dan ini untuk iklannya itu kita schedule kan dari 20 Mei sampai 23 Mei tahun 2023 dengan budget per day nya untuk ads kami yaitu sebesar 15.000 rupiah nah next nah ini untuk audience jadi kita itu menargetkan konsumen kami atau audience kami itu dengan radius kurang lebih 5 km masih sekitaran wilayah gading serbong dengan rentak umur 21-40 tahun dan pastinya kita mengincam mereka yang mempunyai kebiasaan sering meminum kopi lalu untuk gender kita menargetkan semua gender karena maupun lelaki ataupun perempuan itu pasti rata-rata semuanya suka minum kopi untuk interest nya kita mencari ketertarikan mereka terhadap es kopi, kopi spesial cappuccino, arabica, kopi, kopi dan juga latte seperti itu thanks nah untuk headline disini itu kita ada giveaway time nah kita menstrategikan giveaway ini untuk mencapai audience lebih banyak lagi karena pasti banyak sekali audience-audience itu suka atau konsumen-konsumen itu suka dengan yang namanya giveaway nah untuk caption nya bisa dilihat untuk menyebut produk baru yang telah kita lucurkan pihak coffee breaks mau ngadain giveaway berupa e-wallet untuk satu orang followers yang beruntung untuk bisa ikutan giveaway ini kalian bisa mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak coffee breaks semoga beruntung untuk kalian semua nah untuk giveaway ini kembali lagi kita menargetkan ketertarikan seorang konsumen-konsumen untuk lebih mengetahui tentang brand kita, produk apa yang kita jual karena pada awalnya kita sudah menjelaskan kita memilih awareness seperti itu nah ini merupakan video produk kami terima kasih terima kasih oke sekian itu dari video produk yang kami sajikan nah berikutnya ada ads report yang akan dilanjutkan oleh William thank you oke selanjutnya ini adalah laporan dari ads yang sudah kita lakukan sebelumnya nah yang pertama itu adalah awareness atau kinerja keseluruhan dari ads tersebut yang bisa kita lihat dari sini bahwa reach ataupun penyampaian kita sudah lebih ada ke 17.000 orang di sekitaran branding serpong tadi nah untuk penansian sendiri itu ada di 18.533 orang nah untuk cost nya itu di harga yang cukup tinggi sih di 1.358 itu untuk per orang nah untuk CTR nya itu ada di 0.0594 itu hanya ada 11 klik saja mungkin karena produk baru kali orang jadi agak ragu atau gimana gitu nah untuk CPM nya itu ada di 1.676 nah ini untuk hasil demografi yang terjelaskan disini bisa kita lihat kalau misalnya dalam gender laki-laki itu lebih banyak hampir 2 kali lipat dari perempuan disini bisa kita lihat bahwa yang memiliki interest tersebut kebanyakan dari laki-laki yaitu ada di total 11.928 dengan CTR 95,12% sedangkan untuk perempuan itu hanya 5.692 dengan CTR 96,5% nah untuk usia sendiri itu ada di jangkauan 18-24 tahun dengan jangkauan 7.060 orang itu tidak berbeda jauh dengan 25-24 orang eh sampai 34 tahun dengan jangkauan 7.700 orang tapi bisa kita lihat disini CTR tertinggi itu ada di perempuan eh dengan 96,5% sedangkan kalau misalnya untuk yang CPM yang paling tinggi itu ada di perempuan usia 50-60 tahun tapi tidak dimasukin disini mungkin boleh next biar kelihatan nah ini adalah rekapannya dari hasil ads terutama dalam demografi terlihat bahwa tadi perbedaan suku disini bukan antara gender pria dan wanita terlihat bahwa gender pria lebih banyak di jangkau sesuai dengan interest iklan yang dibuat sebelumnya tapi untuk wanita memiliki CTR lebih tinggi yaitu 96,5% dan pria memiliki CTR 95,12% harta usia yang paling dijangkau adalah range 18-24 dengan 7.760 jangkauan wanita pada usia 35-44 memiliki CTR tertinggi di 1991 jadi kesimpulannya itu untuk produk kami lebih tertarik itu di bagian prianya mungkin next nah ini untuk placementnya sendiri dari data yang bisa kita lihat bahwa untuk kita kan ada di dua platform iklannya itu ada di Instagram dan di Facebook kalau dilihat dari sini jangkauannya itu lebih ke Instagram daripada Facebook sendiri dikarenakan link kami itu tautannya itu langsung ke Instagramnya sendiri nah disini terlihat bahwa Instagram itu memiliki total hampir 9.000 jangkauan setengah Facebook hanya 6.000 saja jadi kalau misalnya kita lihat kebanyakan dari target semuanya itu kami memiliki jangkauan itu lebih ke pria dan placementnya itu lebih ke Instagram next slide nah mungkin itu kesimpulannya thank you terima kasih terima kasih terima kasih